Persija Jakarta menargetkan gelar juara BRI Liga 1 musim depan. Tapi pergerakan transfer musim ini terbilang sedikit berbeda. Persija sangat terkesan berhati-hati untuk merekrut pemain asing baru. Maklum saja, pemain asing yang didatangkan Persija musim lalu yang dipertahankan hanya Andrej Kudela, dan sisanya tidak dipertahankan. Kapan welcome? Pertanyaan yang sudah sangat sering dibaca di semua media sosial Persija Jakarta. Wajar saja, fans hanya ingin tim kebanggannya tidak ketinggalan start dengan para rival di BRI Liga 1. Berikut analisa versi Panenka TV terkait pergerakan transfer Persija yang dinilai lambat. 1. Pemain incaran Thomas Doll sudah tentu dari Eropa, sedangkan kompetisi Eropa baru saja selesai pekan ini. Sehingga proses penjajakan sedikit tertunda setidaknya sampai dengan pemain tersebut selesai liburan. 2. Persija sangat berhati-hati memilih pemain asing, berkaca dari musim lalu yang bisa dibilang Persija sangat rugi karena memiliki tiga pemain asing yang tidak selalu fit kondisinya. 3. Penutupan pendaftaran pemain tanggal 20 Juli tahun 2023, artinya Persija berasumsi masih memiliki waktu yang cukup untuk berburu pemain. 4. Berubahnya format kompetisi yang mana rang keempat di Liga masih memiliki kesempatan untuk menjadi juara. Itulah analisa versi Panenka TV, semoga Persija segera mendapatkan pemain yang dibutuhkan dan berkualitas. Terima kasih telah menonton!